Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Penyakit kuning atau kita kenal dengan virus gemini Ini adalah salah satu penyakit cabai yang paling ditakuti oleh para petani cabai Virus ini dapat menyerang mulai dari persemayan Dan jika virus gemini menyerang pada saat tanaman cabai yang mulai berbuah Dapat menimbulkan kerugian 50% Mengingat banyaknya pertanyaan dan komentar tentang virus gemini Saya termotivasi untuk membuat konten ini Berbicara tentang virus gemini memanglah sangat panjang Kita harus melakukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati Dan tindakan pencegahan itu adalah ketika kita mulai proses olah-lahan Yang pertama kita harus melakukan rotasi tanaman Terutama yang bukan famili solanaso Hal ini bermaksud untuk memutus siklus hidup hama faktor virus gemini Kemudian yang kedua ketika kita proses olah-lahan Kita harus menggunakan pupuk yang berimbang Karena penggunaan pupuk yang banyak mengandung unsur N Itu hanya akan menurunkan ketahanan tanaman terhadap infeksi virus gemini Kemudian kita juga harus menggunakan pupuk dasar pupuk kompos yang sudah di fermentasi Serta menggunakan trikoderma sebagai biofungisida dan biobakterisida Hal ini bermaksud untuk mengendalikan penyakit tular tanah Misalnya layu fusarium, layu bakteri, dan pitoptor Kemudian yang ketiga menggunakan mursa plastik Selanjutnya yang keempat memilih varietas cabai yang tahan terhadap virus gemini Kemudian yang terakhir yang kelima penyemprotan antivirus Dengan menggunakan bahan aktif hidroksin benzoat di awal tanam Hal ini bermaksud untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan virus Itulah bro langkah pencegahan serangan virus gemini Mulai dari olah-lahan sampai dengan awal menanam Sekarang bagaimana jika virus gemini menyerang di tengah perjalanan tanaman cabai bro? Itu bagaimana? Tanaman cabai ini merupakan contoh salah satu kasus bro Kita perhatikan tanaman cabai ini pada awal pertumbuhan normal-normal saja Terbukti daun bawah itu hijau sehat Namun ketika kita melihat sisi atas beberapa pucuk mulai menguning Artinya tanaman cabai ini baru saja terserang virus gemini Dan penyebabnya adalah Yang pertama adanya serangan hama Salah satunya melalui perantara kutu kubun Dan akan lebih parah lagi jika trip dan tungau ikut menyerang Karena daun akan menjadi keriting Wis daunnya kuning keriting pula Alawis pokoknya mumet banget bro Nah disini kita dituntut untuk bisa mengatasi hal ini Yaitu pencegahan atau penceprotan dengan menggunakan insektisida Karena jika hama tersebut pindah ke tanaman yang sehat Yang masih sehat ikut terserang menjadi kuning Maka dari itu tindakan penyemprotan menggunakan pesticida Atau insektisida secara rutin selagi tanaman kita masih sehat Adalah tindakan yang terbaik Dalam mengatasi serangan hama dan mencegah virus gemini Kemudian yang kedua adalah Kebanyakan air Dan yang ketiga kekurangan air Yang keempat minimnya cahaya matahari Dan yang kelima kekurangan unsur hara Juga bisa menyebabkan tanaman capek menjadi daunnya menguning Seperti tanaman capek ini bro Dulu ketika saya buat judul Cara mudah mengatasi hama trip, tungur dan kutu kebul Tanaman capek ini berumur 45 hari setelah tanam Kondisinya masih sehat, subur dan daunnya sangat segar dan hijau Namun sekarang kondisinya sudah seperti ini bro Kuning semua Kenapa hal ini terjadi? Ini jujur-jujuran saja bro Pada saat tanaman capek ini berumur 60 hari Buahnya sudah sangat banyak Dan saya mengetahui kondisi pasar Tentang harga capek ini 6.000 rupiah per kilo Saya menjadi don Dan akhirnya saya malas menyemprot tanaman ini Sampai pada akhir cerita Tanaman ini salah satu ada yang terserang virus gemini Dan karena penyemprotannya tidak rutin Jarang disemprot Akhirnya semua tanaman cabai disini menjadi menguning Tetapi jangan salah bro Walaupun tanaman cabai ini terserang virus gemini Tetapi buahnya sangat lebat Sekarang yang terpenting adalah Bagaimana solusi ketika tanaman cabai kita sudah terlanjur Terserang virus gemini Agar berbuah lebat dan banyak Yang pertama segera lakukan penyemprotan Dengan menggunakan insektisida yang berbahan aktif Abamectin di rolling dengan dimethoat Satu hari sekali selama tiga hari berturut-turut Kemudian disusuli dengan insektisida sistemik Yang kedua Segera lakukan penyemprotan dengan Antivirus yang berbahan aktif Hidroxin benzoat untuk penyembuhan dari dalam Karena sifat dari hidroxin benzoat adalah sebagai Antivirus, antibiotik Kemudian yang ketiga Semprotkan auksin untuk merangsang tumbuhnya tunas baru Kemudian yang keempat Segera sertakan pupuk organik cair Bisa disemprotkan Yang mengandung NPK dan unsur mikro Serta asam amino untuk pembentukan klorofil Kemudian yang kelima Segera lakukan pemumpukan susulan Dengan konsentrasi meninggikan unsur K Dan memperendah unsur N Hal ini untuk bertujuan sebagai konsentrasi ke buah Virus gemini memang tidak bisa disembuhkan bro Tetapi dengan solusi tadi Insya Allah Walaupun tanaman cabai terserang virus gemini Buahnya tetap lebat dan banyak Terima kasih telah menonton